selamat pagi ya acara saya selamat pagi selamat pagi Indonesia semalam saya sudah eh sebelum saya sampaikan dulu saya menyampaikan bahwa terima kasih jawabannya untuk hari ini sudah saya terima terima kasih yang kedua adalah ini karena ini hari Jumat rupanya saya ada tegak tinggi ya ada tegak tinggi ada juga untuk menebak ya judulnya disini ya judulnya disini ada korp asah otak nah ini yang saya sukai minggu lalu sudah ada tetapi dua minggu lalu tidak ada, tapi sekarang muncul lagi terima kasih dari sini sebetulnya saya ini ada ini ya ada berita tapi tidak saya sampaikan disini karena berdasarkan berdasarkan diskusi kita semalam minggu kubi apa itu pak ya dengan tetangga saya ya kita sampai-sampai kita di depan ya ada warung warung nasi goreng kita duduk-duduk disana kemudian ya berdiskusi ya berdiskusi dalam hal ini saya sampaikan saat yang lalu ya saya bersyukur ya karena rupanya teman-teman ini lebih itu ya lebih bertanggung jawab seperti yang saya katakan pada saat yang lalu mereka ya sudah pemilu dapat itu dapat undangan pendaftaran ya sudah nyeblas gitu ya nah sekarang mereka rupanya ingin tahu saya tidak tahu apakah ini karena sesuai informasi ya atau alasan yang lain tapi mungkin ada alasan yang lain ya ada beberapa mengatakan wah kalau kondisi kita selama 2 periode ini membaik itu ada salah satu dia seorang pernawiran polisi ya maaf dia pernawiran TNI Angkatan Darat saya tidak tahu pangkatnya apa ya dia katakan nah tahun ini kita harus memilih jangan sampai salah lagi nih ya jadi artinya mereka sudah merasakan itu kemudian mereka sekarang sadar ya bahwa mereka harus memilih dengan yang memilih yang benar nah diskusi kita tadi malam ya memang agak agak anu ya agak luas ya meloncat kemana-mana kemudian saya katakan yang ini yang anda ingin tahu sekarang itu apa sih ya saya ingin tahu juga pak partai yang sudah di anu siapa ya saya malah tidak tahu loh pak partai itu sudah dipilih ya apakah partai itu sudah ada nomernya ya nah ini saya yang berlagak ber anu ya malah tidak tahu ya ternyata saya saya ingat betul ya ada partainya pak amin rais itu mereka komplain saya bilang loh ini sudah ada ini ya terus saya bilang oke itu kita bahas nanti ya nanti sebentar malam kita ketemu lagi saya katakan kita akan bahas itu nah sekarang topiknya kita adalah mengenai calon wakil presiden waduh kita seperti politikus yang hebat gitu ya memikirkannya ya tapi kemarin semalam ya kita melihat siapa sih calonnya siapa aja sih gitu ya kemudian ada yang mengatakan apa perlu ya kita memikirkan calon wakil presiden itu ya terus ada salah satu ya dia pemain bola kontesan dia pelatih apa satuan-persatuan saya pabalanya di salah satu perguruan tinggi di Palang ya dia katakan dia perlu kita ketahui ya kenapa karena banyak banyak hal yang anu nanti menentukan kalau kita memilih seorang calon wakil presiden yang tidak bisa bekerja sama dengan presiden ya masalah nah tapi juga kalau calon tersebut cawa pres tersebut ya tidak mempunyai elekti elektabilit apa elek eleksion elektabilitas yang tinggi wah bisa kalah presiden yang wah macam-macam ya kita harus tepat nah disana lah saya katakan oke ya silahkan itu saya akan ini dulu dan mereka suka ya saya posting ini karena mereka tidak perlu cari satu-satu ya kemarin mengatakan saya nonton di tv itu beda ya kemarin nonton di suatu tv swasta ya ada seorang apa ketua untuk polling ya 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 hantai ya poll tracking saya tidak mengerti maksudnya itu masa wakil presiden ini calon wakil digabungkan dengan presiden yang satunya satu ini digabungkan dengan yang satunya seperti yang tidak masuk akal ya terus dikatakan elektabilitasnya itu kok ya jadi apa keterpilihannya dia itu akan tinggi ya sekian persen kok dibandingkan kok ini dibanding dipasangkan dengan ini ya saya tidak mau intervensi tapi ada yang mengatakan itu penting ya itu sebabnya begini saja untuk posting hari ini ya wakil presiden calon wakil presiden saja siapa saja gitu ya nah ini sangat menarik ya ada ehm pernyataan Ibu Meka disini anda lihat pernyataan Ibu Meka ya dikatakan disini bahwa banyak yang mau gabung tapi masih malu-malu kucing gitu ya wah ini adalah koran tanggal 1 Mei ya saya lontot agak jauh ini ya karena minggu-minggu lalu saya pastinya tidak terburu gitu ya untuk apa apa menyampaikan ya tetapi ini bisa saya pakai ya nah ini kan kemarin di bawah ini maksudnya apa sih Ibu Meka ini gitu ya apa semua ingin jadi wakil presiden saya bilang ya namanya politik yang berumah macam-macam saya bilang mungkin bisa jadi wakil presiden mereka mungkin ingin menjadi suatu seperti yang lalu koalisi apa kabinetnya Pak Jokowi tahun yang lalu itu banyak partai yang di itu dia katakan juga sepertinya ada partai yang tidak partai koalisi tapi jadi menteri saya juga gak tahu itu ya dia kata oh gak tahu nanti kita bahas belakangan oke kita putuskan katanya hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan calon maka presiden nah kemudian yang tanya siapa sih calonnya siapa aja mulai bingung iya ya tapi kita lihat aja dari berita-beritanya lagi-lagi top dibicarakan siapa aja kita bahas tolonglah bapak bahas cari informasinya saya sudah pulang jam 9 malam saya research biografi dari semuanya malah saya menemukan disini apa ya misalkan ada satu satu yang menarik ya saya sudah kumpulkan itu tapi oh sumpah sumpah itu satu ya menarik pernyataan dari saya lupa gimana ya terlalu banyak pernyataan dari apa GP Ansor ya itu menterinya itu siapa namanya menterinya itu panggilannya Gus Yakut Yakut siapa itu saya lupa dia cuma mengatakan GP Ansor menilai opsi calon pres yang disebut Bapak Presiden Jokowi Dodo punya banyak prestasi kemudian di sini ya ini kebetulan saya sudah catat disini ya oh iya ini Yakut Kolil Komas ya atau Gus Yakut menilai nama-nama calon wakil presiden yang disebut oleh Presiden Jokowi Dodo memiliki banyak prestasi sebagai modal pimpinan memimpin bangsa ke depan ya ini dikutup dari antara kemudian Gus Yakut mencontohkan ini agak tendensius ini ya tapi gak apa-apa ini pendapat ya itu sebabnya kita memilih salah satu yang akan kita bahas pagi ini dia mencontohkan Menteri BU MN Erik Tohir yang syarat pengalaman baik di pemerintahan atau di luar pemerintahan seperti Pak Erik juga bisa Pak Pak Erik juga kader banser ya warisan ansor serbaguna wah ini ternyata ini dia dijago karena dia banser ya ya rekam jejaknya selama itu sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi ya dalam keterangan yang diterima di Jakarta ya Gus Yakut mengatakan Erik bisa mengemban beberapa tugas besar negara dengan sangat baik berkolaborasi dengan banyak pihak dan bervisi ruas waduh visionaris ya potensi dan keunggulan ini yang sangat dibutuhkan Bahasa Indonesia di tengah tantangan saat ini ya saya sangat meyakini jika beliau menjadi maju bersama Pak Ganjar maka jadi pasangan yang ideal ya karena ada kemistri dan saling melengkapi kemistri itu sistem kimia kemistri itu diartikan bahwa mereka bisa bereaksi wah jadi satu kira-kira begitu ya ya sosok lain-lain yang juga potensial ya seperti Sandiaga Uno Ridwan Kamil Mahfud MD loh ini berdasarkan inilah ya yang akan kita diskusikan dia beliau-beliau semua itu ada politis yang matang juga berpengalaman di pemerintah ya seperti Pak Sandi juga ahli ekonomi dan taktis ya kemudian demin juga Pak Mahfud sosok pemimpin senior yang berani dan bersih nah ini jadi sudah ada tiga nama ya akan kita bahas ya pertama berdasarkan tadi ya Erik Thohir kemudian ada Sandiaga Uno kemudian ada Pak Mahfud MD ya nanti kita lihat semuanya dan beberapa nama yang sudah pernah kita dengar ya yang mungkin akan di menjadi dasar pembahasan kita ya itu bukan pembahasan ya yang akan saya tunjukkan disini itu adalah mengenai biografi mereka ya saya kira dari biografi mereka itu kita akan tahu ya apa anunya ya jadi prestasinya ya ya maksudnya mereka pernah bekerja sebagai apa pendidikannya apa ya dan sebagainya ya bidangnya kira-kira apa gitu ya nah ini ada satu lagi ya ada untuk ya sekarang kita tahu ya yang sudah diumumkan calon presiden itu dua ya dari KPP malisi apa yang apa KPP ya waduh lupa saya ya yang yang mencalonkan apa Anis Rasid Baswedan oh ya ini apa ini ya kemarin sudah saya itu kan saya lupa ya koalisinya apa namanya ya nah dikatakan oleh dari Partai Nasem ya membebarkan koalisi perubahan oh ya telah menguruskan kandidat cawa presnya Anis Rasid Baswedan pada lima nama banyak ya calonnya ada lima ya kemudian kelima nama itu berpeluang berpasangan dengan Bapak Anis Baswedan ya sekarang saya kuantifisir waduh sudah ditentukan lima ya tetapi disini dikatakan bahwa nama-nama tersebut belum bisa saya umumkan wah ini tadi saya tidak bisa membahas ya siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut disini yaudah ada lima tidak tahu apakah termasuk yang kita bahas pagi ini atau tidak ya yang penting adalah mereka sudah punya ya berdua ya mengumumkan ya jadi satunya diumumkan oleh PDI Perjuangan ya dia bukan KIP bukan KKIR dan bukan KPP wah sekarang kita mulai ini ya membiasakan membicarakan itu ya ya tadi saya tidak tahu gitu ya ya seperti saya mencoba membiasa membicarakan seperti seorang politisi baik ya tapi ini penting ya saya katakan penting ya terutama di dalam apa memungkini permintaan teman-teman ya saya bersyukur memang agak berat ya agak capek gitu ya tapi saya bersyukur mudah-mudahan semua punya kesadaran politik seperti itu ya jadi bertanggung jawab di dalam memilih ya tidak asal-asalan ya baik yang pertama kebetulan yang pertama disini adalah yang saya tulisan adalah Agus Harimurti Yudhoyono ya seperti kita tahu ini disebutkan pernah disebutkan dan kita lihat bahwa dia itu patah demokrat kan satu koalisi ya dan kelihatannya mereka mulai bersama-sama ya tetapi seperti kata ibu mereka tadi masih malu-malu kita hanya menduga mungkin ya Agus Harimurti atau AHY ini akan menjadi wakilnya wakil presidennya Anies Baswedan ya AHY ini ya ya adalah seorang Purnawirawan sangat disayangkan ya Purnawirawan TNI ya pangkatnya mayor ya tadi pada waktu Pak Agus Harimurti ini keluar dari TNI yang kata darat saya sangat menyesalkan sayang sekali ya artinya pangkatnya sudah mayor dia punya prestasi ya prestasinya pada waktu diakil itu juga bagus ya kalau saya disini ya ya kemudian memutuskan masuk politik ya saya bayangkan kalau dia lanjutkan mungkin ya karena dia masih mayor ya mungkin hari-hari ini dia akan menjadi kolonel nah gitu ya karena saya seorang anak anak polisi ya keluarga saya banyak apa saya membayangkan bahwa kepangkatan itu apa apa ya polisi apa KTN itu sangat aneh ya sangat prestisius ya ya tentunya banyak aneh ya banyak faktor ya seperti kejujuran dan sebagainya ya nah ini dia punya prestasi ya kemudian tahun 2016 ya AIY didolat oleh partai demokrat partai kebangkitan bangsa ya PKP partai persatuan pembangun dan partai amanah nasional menjadi calon gubernur DKI ya sejak itu diaktif berpolitik ya saya sayangkan kenapa ya karena ayahnya Pak Bambang Susilo Yudhoyono ya saya tidak mau berpikiran subjektif ya dan kemudian ibu dari Ani Yudhoyono eh Bapak dari Ani Yudhoyono itu lupa siapa itu itu juga seorang general yang hebat dia lupa siapa namanya ya dia eh disudah set eh oh bukan bukan bentar apa ya saya lupa itu ya menurut saya hebat juga ya akhirnya diputuskan dia pernah menjadi kandidat atau pernah mendaftarkan pertarung menjadi eh ano apa eh calon gubernur ya calon gubernur DKI ya kemudian AHI menjadi ketua umum Pada Demokrat itu tahun periode 2020-2025 sekarang ini saat ini ya nah sekarang kita lihat eh sekolahnya dia lulusan akmil 1997 ya kemudian setelah lulusan akmil ya dia dapat juga ya dia masuk dalam ini saya lihat ya dalam drum band cangka cangka lo kananta wah ini sangat dia ini ya dibangka-bangkakan ya mainnya apa ini bagus sekali ya kemudian eh dia kalau gak salah sebentar ya saya mencari anehnya ya eh dia sekolahnya kalau gak salah sebentar ya ada prestasi sekali ya saya aduh ini terlalu banyak sampai saya bingung gimana ya oh ya ini ya dia pernah mengambil S2 ya Master of Science and Strategic Studies ya di Universitas apa ini teknologi Nanyang nah ini bagus sekali ya Science Science and Strategic Studies ya kemudian dia ambil lagi Master in Public Administration ya dari Universitas Harvard Amerika luar biasa ini ya kelihatannya dia juga berprestasi disini ya kemudian dia ambil Master of Art in Leadership and Management ya dari Western University Amerika luar biasa dan disini diseluskan dia lulus sumakum laut ya jadi saya tidak mau subjektif objektif ini adalah data yang saya berikan kalau Anda mau pakai ini sebagai pertimbangan ah mogo jadi pertimbangan ini cocok gak ya jadi sama pres ya baik sekarang kita masuk ke yang disebut dengan Eric Tohir Eric Tohir ini sebenarnya sebentar ya oke Eric Tohir ya nah dia ini juga ini ya tadi saya disebutkan oleh Pak Menteri ya Yakut Menteri Agama ya ya hebat itu dia dia sekarang Menteri BUMN ya dia menjadi Menteri merupakan seorang pengusaha sebelumnya seorang Menteri ya pengusaha ya dari Mahaga Group banyak kegiatannya dia menjadi apa ini ya stasiun televisi ya Jack TV waduh Jakarta TV kemudian ia mengakusisi klub sepak bola dari Itali Inter Milan oh ya pada November 2013 Eric Tohir dipercaya sempat eh sebagai presiden klub hingga 2018 luar biasa ini ya bersama kita lihat kepemimpinannya ya diakui di sana meskipun itu mungkin dalam bidang olahraga ya bersama ini juga memiliki klub sepak bola di Amerika Serikat oh ya DC United ya tengah menjadi pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers wah saat ini ya bersama An An India Bakri ya memiliki saham apa mayoritas ya kemudian sampai gitu memiliki saham persis Surakarta luar biasa yang memang pengusaha ya sekarang kita lihat pendidikannya tahun 1993 Eric lulus program master untuk business administration ya master of business administration ya dari Universitas Nasional Colorado California ya kemudian disini ada California Amerika Serikat ya sebelumnya yang memperoleh gerar sarjananya dari Bachelor of Arts ya dari Glendale Community College ya ini rupanya S1-nya kemudian S2-nya kemudian ini ada pada tahun 2023 Eric lulus program dokter kormatan melulus kausat dalam bidang manajemen strategi dari Universitas Bidawijaya itu adalah untuk Eric Tauhir ya baik sekarang kita lanjutkan ke apa ya satu lagi ini adalah ini Ibu Kofifah mungkin Anda bertanya kenapa Ibu Kofifah kok masuk dalam kok masuk dalam ini ya apa bener masuk Bursa dalam nah yang perlu kita lihat ya saya lupa ya tadi gimana ya Gerindra Sekretaris Gerindra itu pernah mengunjungi saya lupa itu saya lihat dijawab apa juga ah ini dia saya belum baca ibu ingat di sini di saat Mahfud Andim menemui Muhammadiyah bertemu ke Muhammadiyah Sekretaris Gerindra bertemu Kofifah Anda lihat di sini mudah-mudahan terlihat loh bertemu Kofifah ngapain asumsi aja ya mungkin dia ingin dia menjadikan apa namanya Tawabres loh apa alasannya gitu ya nah alasannya adalah mungkin mungkin karena ibu Kofifah ini adalah gubernur Jawa Timur seorang batu orang malang ini gubernur saya wah gitu ya saya tidak itu ya mungkin saya akan memilih ini ya jangan ya jadi jangan anu ya saya ya saya tidak berkampanye ya tetapi itulah menjadi yang menyebabkan si apa namanya ibu Kofifah ini menjadi salah satu yang diduga adalah kandidat ya kemarin waktu kita bicara waduh mereka sudah ribut wah ini aja saya bilang tuh dulu ya ini masih berkembang ya tetapi anda lihat dulu ya dokter Naya Jawa Kofifah Indar Parawansa ya lahir 19 Mei 1965 adalah seorang politisi Indonesia hebat orangnya terus saya hebat ya ya saat ini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur ya dia kemarin bersaing dengan Pak Ibu itu Pak Saifullah ya lupa saya ya ya itu dia memenangkan ya itu memenangkan gubernur itu dan wakilnya adalah Emil Dardak ya saya tidak mau itu ya nah dia sebelumnya ya sejak tanggal 13 Februari 2019 pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ya tanggal 27 Oktober hingga 17 Januari ya dia Menteri Sosial ke-27 ya ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kelima pada Kabinet Persatuan Nasional lu ya buat kan era pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Lahit sekaligus menjadi Menteri Termuda di Kabinet wah jadi mana dia politisi ya ya pernah ia meraih gelas adanya pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga Surabaya ya pada 27 Oktober dia dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja kemudian 17 Januari mengundurkan diri ya karena dia pamit untuk mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Timur ya pada tahun 2018 COVID-19 mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Timur ya berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak ya kemudian pasangan COVID-19 didukung oleh Partai Demokrat Partai Gokar Partai Amanat Nasional Partai Parsaton Pembangunan Partai Naston dan Partai Hanura mereka harus sekali mendukung ya pasangan ini berhasil memenangi Pilkub Jawa Timur dengan 10 juta 465 210 suara atau 53 50% dari jumlah keseluruhan mengalahkan pasangan ini Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno saya kira mereka juga bersama bagusnya tadi Saifullah Yusuf ini bagus calonnya ini Putih Guntur Soekarno putrinya Guntur Soekarno cucunya Bung Karno nah kemudian ada sejumlah penghargaan banyak sekali kalau Anda mau lihat penghargaannya ini saya ambil dari Wikipedia Anda cari tapi saya kira data-data tadi sudah mencukupi untuk Anda memikirkan kemudian mengata Goviva dimasukkan apakah karena gerindah rupanya ada saya lupa dimana ada pernyataan dari ini saya sudah siapkan semua ini ini Anda baca mudah-mudahan terbaca Martai Nasen sebut JK Yusuf kalah usul Capres Hanis dari Janteng siapa janteng janteng karena elektabilitasnya tinggi dia menangkan gubernur ambil ini saja mungkin ya itu hanya dugaan baik tetapi Anda lihat ini ya ini seperti dulu-duluan yang ambil ya mengambil karena ini calon presiden juga akan menentukan jumlah jumlah suara baik setelah itu ada lagi Pak Mahfud MD ini saya paling suka ini orang ini kebetulan ayah saya orang keturunan Madura beda dengan Pak Mahfud saya dari Sumunep Pak Mahfud ini dari mana saya lupa dari mana dia dia lahir di kok enggak ada ya baik Pak Mahfud MD orang mengatakan benar sih Pak Mahfud ini mau jadi calon apa pakil presiden nah gini tadi malam kenapa nama yang dipilih karena ada yang mengatakan saya pernah melihat di salah satu TV swasta disebutkan mungkin dia akan menjadi calon pakil presiden saya minta itu dimasukkan oke saya masukkan dia seorang profesor dikenal dengan nama Mahfud MD lahir 13 Mei 1957 seorang yang akan dimisi hakim dan politisi berkebangsaan Indonesia kiprahnya di akademik sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia jadi dosen di UII setelah memperoleh gelar jadwal hukum dari Universitas tersebut setelah itu ia terlibat dalam politik praktis sebagai kader dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB tahun 1998 hingga 2008 saat itu Mahfud menjabat sebagai Menteri Saat ini jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan wah ini luar biasa juga ini orangnya saya kira akhir-akhiri kalau kita lihat di televisi kita tahu ini orang hebat gitu ya Mahfud pernah Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua MK periode 2008 sampai 2013 dan Hakim Konstitusi pada periode 2008 sampai 2013 sebelumnya ia mengatakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan oh pernah jadi Menteri Pertahanan dan pada Kabinet Persatuan Nasional ia merekologi dokter pada tahun 1993 dari Universitas Gada Mada sebelum diangkat sebagai Menteri ia adalah pengajar dan guru besar hukum tata negara di UII Universitas Islam Indonesia semasa muda dia juga aktivis jadi dia aktivis PII dan HMI oke kelihatannya hebat-hebat semua ya membuat kita bingung ya jadi kita jadi kita harus pandai-pandai memilih itu yang mana ya sebentar ini setelah sebentar ya saya lihat dulu sekarang kita masuk ke Ritwan Kamil saya tanya kenapa kamu pilih Ritwan Kamil kemarin pak itu ada dipasangkan dengan siapa dengan siapa oke kalau itu dasarmu saya masukkan dokter coroner skonsa haji ya hanya haji mungkin mudah-mudahan saya tidak salah ya Muhammad Ritwan Kamil STMUD lahir tahun 4 Oktober 1971 dikenal dengan siapaan Kang Emil seorang sarjana arsitek lulusan dari ITB kita tahu ini ya ini perguruan tinggi populer ya saat ini dia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat ya sejak tahun 2018 ia terpilih bersama UU Rusanul Ulum pada Pilgub Jawa Barat sebelumnya Ritwan Kamil ini adalah wali kota Bandung dari wali kota dia langsung jadi gubernur ya Ritwan memasuki dunia politik pada 2013 dan majukan diri sebagai calon wali kota Bandung diusung oleh Partai Gerindra Indonesia Raya Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera PKS bersama dengan Odit Muhammad Daniel kemudian dimenangkan dengan pemperoleh 45,24 suara kemudian oleh gubernur Ahmad Heriawan kemudian pada Januari 2002 2003 Ritwan Kamil berpaksa Ritmi bergabung dengan Partai Golkar dan mendapatkan posisi wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih jadi dia ia menggalani sekolah sekolahnya di Institut Teknologi Bandung mulai SD dia di Bandung kemudian dia mengambil S1 di Bandung di bidang arsitektur kemudian dia melanjutkan studia di Universitas California Berkeley selama dua tahun dengan memperoleh galar master of urban design ini seperti ini ya atau PWK wilayah kota ya oke selesai S2 di Amerika Ritwan kembali ke Indonesia dan menjadi dosen tidak tetap di ITB wah orang hebat-hebat ini jadi bingung kita ya kalau milihnya oke itu tadi Ritwan Kamil sekarang satu lagi ah ini Sandiaga Uno Sandiaga Uno ini luar biasa ini agak bingung saya yang baca biografinya banyak sekali ya dokter Haji Sandiaga Sandiaga Salahudin Uno lahir 28 Juni 1999 dia sekarang adalah Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif pada perlombakan Kabinet Indonesia Maju sebelumnya Sandiaga pernah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta menampingi Anies Maswedan untuk tahun 2017 sampai 2022 akan tetapi pada pertengahan masa jabatannya dia mundur dan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2019 dia menjadi calon wakil presiden dari mana ini ya oh ya calon wakil presidennya Pak Prabowo ya oke karyanya dia dia seorang pengusaha kemudian wah banyak sekali usahanya ya kemudian disini kita lihat ya ya ntar kita lihat anunya ya pendidikannya ya oh ini ada ya anu ya dia mempunyai PT Adaro Indonesia PT Indonesia Berk Terminal PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia wah apa aja ini ya Entera Resources Limited ya kemudian PT Ivor Solusi Infotech nah rupanya ini semua akhirnya ditinggalkan ya pengusaha kalau tidak salah saya membaca seperti itu ya ya karena dia ingin memasih politik dengan bergabung dengan Gerindra ya dia pernah menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI saya ingin tahu ini ya saya ingin tahu pendidikannya ya Sandiaka Unul lulus dari Wichita State University Amerika Serikat dengan perdekat sumakum luar biasa ya ia mengawali karyanya sebagai karyawan Bang Suma pada 1990 ya dan kemudian dia berguru pada William Surya Jaya ya ini salah-salah komulomerat ya pemilik Bang Suma setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington Amerika oh ia lulus dengan indeks prestasi prestasi kumulatif empat maksimum ya luar biasa sebentar ini dokter ya ini dokter ya kalau salah ya kira itu ya sebentar saya lihat lagi dia oh ya dokter ya kira-kira seperti itu jadi ini adalah kandidat yang luar biasa juga yang penting kita jadi bingung ya nah ini satu lagi ini sudah pasti ya tadinya saya pikir karena dia adalah calon wakil apa calon wakil presnya pak Prabowo ya tapi karena belum diumumkan nah mungkin saja ya dia bisa bertukar mungkin ya saya tidak tahu yaitu Mohamin Iskandar ya saya disisi panggil sebagai Cak Imin ya dia adalah saat sekarang jabatannya adalah pernah dia ada presiden bentar-bentar jadi apa ya dia kelihatannya dia pernah masuk ke aduh kok saya lupa ya tidak saya catat ini ya pendidikan Pak Pak apa Mohamin Iskandar ini adalah dia oh ya dia oh dia akhirnya setelah lulus dari Aliyah tahun 1985 Mohamin Iskandar melanjutkan pendidikan sardanya di Fisip ya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kira-kira itu ya Universitas Gajah Mada wah sudah mengarah ini ya dan selesai pada usia 26 tahun ya melanjutkan masternya 10 tahun kemudian di Universitas Indonesia wah bagus suka ini ya bidang komunikasi dan lulus tahun 2001 pada tahun 2017 Mohamin Iskandar memperoleh dokter honoris kosa dari Universitas Erlangga ya saya ingin sudah juga membahas ya mengenai dokter honoris kosa ini ya karena ada tapi saya kurang berani ya karena ada beberapa yang apa tidak mengerti apa itu maksudnya saya kira itu ya yang saya diskusikan pada pagi hari ini ya dan itu sementara ya sementara yang bisa kita diskusikan mungkin bisa berkembang ya nah sementara malam di dalam diskusi ya dan serang kita diskusi itu ada satu yang membawa televisi kecil ya lama gitu sambil melihat berita siapa tahu kita mendapatkan topik dan mungkin butuh penjelasan ya mudah-mudahan yang saya diskusikan dan jelaskan pagi hari ini cukup sederhana tidak membingungkan ya saya berusaha untuk mendapatkan referensi yang benar ya tidak asal mengambil tapi referensi yang itu tadi ya ya kebanyakan karena saya berlangganan jawab itu saya ambil topiknya dari sana ya tapi saya banyak mengambil referensi juga di Wikipedia saya kira itu ya untuk pertemanan kita ke diskusi bukan diskusi ya diskusi kok tapi searah ya kok saya sendiri ngomong sendiri ya terima kasih ya saya tadi selesai mengikuti kegiatan saya seperti biasanya ya olahraga mandi ya minum air putih ya kemudian saya muncul ya di acara selamat pagi ya sampai ketemu di diskusi datang selamat pagi selamat pagi